Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semuanya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Yang akan terjadi di akhir bulan Maret 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah seperti apa yang akan terjadi Di akhir bulan Maret tahun 2023 ini Untuk Zodiac Sagittarius Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu deck kartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah yang akan terjadi Di akhir bulan Maret 2023 Untuk Zodiac Sagittarius Di sini ada kartu Nen Oswald ya Di akhir bulan Maret tahun 2023 ini Hati-hati Jangan terlalu tergesa-gesa Jangan terlalu gegabah Untuk mengambil keputusan Artinya apa? Di tujuh hari terakhir ini Memang untuk Zodiac Sagittarius Wajib hukum ya Untuk diri kamu Untuk mempertimbangkan dulu Beberapa hal yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya kalau kita berbicara Soal posisi permasalahan Yang memang di akhir bulan Maret Tahun 2023 ini Masih ada beberapa perkara yang ada Masih ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi untuk menyelesaikan perkara Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Ya kamu harus bisa untuk Lebih hati-hati Lebih waspada Dengan situasi-situasi Yang bermasalah ya Di dalam kehidupan kamu Dan ketika ingin mengambil keputusan Ketika ingin mencari jalan keluar Dipertimbangkan dulu Jangan sampai ada Keputusan-keputusan Yang didasari karena emosi Karena mohon maaf ya Ketika Keputusan yang didasari Secara emosi Ini nanti malah akan Merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Itu sendiri Jadi ya posisinya Tetap harus hati-hati Di dalam pengambilan keputusan Dan memang di beberapa Waktu yang lalu Teman-teman Sagittarius Kamu pengen segala sesuatunya Itu yang instan ya Yang cepat Tetapi ya luar biasanya Kamu di tujuh hari terakhir Bulan Maret tahun 2023 ini ya Sekarang kamu sudah mulai Bisa untuk Menghargai setiap proses Yang ada di dalam diri kamu Mungkin ya di beberapa Waktu yang lalu Kamu ketika ada masalah Yang berat Ketika ada masalah Yang susah Di sini ya Kamu mohon maaf ya Mengeluh Gampang menyerah Dan sebagainya Tetapi Di tujuh hari terakhir ini Dengan representasi Kartu Peg Oswald Teman-teman Sagittarius Betul-betul Kamu di sini punya Daya juang yang tinggi Tidak takut gagal Berani keluar Dan juga memperluas Zona nyaman kamu Jadi ya Kamu sadar diri Dengan kewajiban kamu Kamu sadar diri Dengan tanggung jawab Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Dan bahkan Di tujuh hari terakhir Di bulan Maret Tahun 2023 ini Ketika ada beberapa Perkara Ketika ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Memang ya Di beberapa Waktu yang lalu Beberapa hari yang lalu saja Sebelum bulan puasa Ketika ada masalah Sakit harus mungkin ya Menyangkal Masalah-masalah yang ada Tetapi Kamu di hari ini Sampai dengan nanti Di akhir bulan Maret Tahun 2023 ini Kamu bisa menerima Kenyataan kehidupan kamu Jadi ya Kamu bisa lebih paham Apa yang bisa kamu Kendalikan Dan apa yang tidak Bisa kamu kendalikan Dan kamu ikhlas Untuk menerima Segala hal Yang tidak bisa kamu ubah Artinya apa Ketika ada beberapa Hal yang Tidak bisa diubah Yaudah Kamu ikhlas Dengan apapun yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Ini memang tidak Membebani kamu Tidak membebani Apapun yang ada Di dalam diri kamu Jadi ya Ada peningkatan Sebenarnya Meskipun masih ada Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan disini Yang harus saya tekankan Di posisi 7 hari terakhir Di bulan Maret Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Adalah Kamu berhak bahagia Dengan keputusan Kamu sendiri Ingat loh Kamu berhak bahagia Dengan keputusan Kamu sendiri Jadi ya Jangan sampai Kamu berada Di dalam Satu posisi Yang ternyata Kamu mudah Disetel Mudah diganggu Oleh beberapa Orang yang ada Di sekitar kamu Jadi ya Kamu harus betul-betul Bisa lebih Mewaspadai Hal-hal yang seperti itu Jangan sampai terlalu Terpengaruh Dan juga Terprovokasi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan disini Kamu harus berani Untuk maju Apapun yang terjadi Harus berani Untuk maju Karena terlepas Dari apapun hasilnya Yang terpenting Di 7 hari terakhir Bulan Maret Tahun 2023 Ini ada keberanian Untuk menghadapi Setiap perkara Yang ada Meskipun masih ada Orang-orang yang berupaya Orang ketiga Yang selalu berusaha Untuk mencari gara-gara Orang ketiga Yang selalu mencari Permasalahan-permasalahan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga Di dalam beberapa Hal yang lainnya Dan kemudian Di poin yang berikutnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Disini ya Saya sampaikan Kamu harus berada Dalam satu posisi Yang bersyukur Terkait dengan Posisi rezeki kamu Karena kalau kita Berbicara soal Posisi rezeki Di hari ini Sampai nanti Di akhir bulan Maret tahun 2023 Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang luar biasa Yang masih bisa diterima Yang masih bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Jadi untuk teman-teman Sagittarius Tetap harus bisa Untuk bersyukur Dengan apapun yang ada Bersyukur dengan Apapun yang terjadi Di dalam posisi Rezeki kamu Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang lancar Yang memang Saya rasa memang Ini bakalan terjadi Di dalam posisi Rezeki kamu Tidak usah terlalu cemas Tidak usah terlalu khawatir Rezeki tidak mungkin tertukar Semuanya sudah tertakar Dan saya rasa Kamu di hari ini Sampai nanti Di akhir bulan Maret 2023 Akan merasakan Adanya beberapa Hal yang baik Adanya beberapa Hal yang bagus Di dalam kondisi Rezeki kamu Dan terakhir Secara hubungan Asmara Secara hubungan Asmara Sebenarnya Bagi yang sudah menikah Untuk Zodiac Sagittarius Kamu tidak perlu Untuk mencemaskan Beberapa hal yang ada Di dalam posisi Asmara kamu Karena komunikasi Kamu cukup baik Komunikasi kamu Cukup lancar Tidak ada hal-hal Yang harus dicemaskan Tidak ada hal-hal Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena memang Hubungan asmara kamu Bagi yang sudah menikah Cukup aman Cukup terkendali Dan juga Baik-baik saja Pemahaman yang bagus Komunikasi yang baik Memang membuat Pondasi kamu Cukup kuat ya Tetapi bagi yang belum Menikah hati-hati Ada pihak ketiga Yang memang Selalu ikut campur Selalu mencampuri Beberapa urusan-urusan Yang ada Di dalam Kondisi kehidupan kamu Jadi harus bisa Lebih waspada Harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi yang Seperti itu Dalam posisi Asmara Jadi ya kurang lebih Seperti inilah Hal yang akan terjadi Dan juga dirasakan Oleh Zodiac Sagittarius Di fase akhir Bulan Maret Tahun 2023 ini Resonate tidak Resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman Sagittarius Kalian Bisa saja ini Relate Cocok dengan Teman-teman Sagittarius Ataupun bisa Kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh Zodiac Sagittarius Ya ada hal baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada Hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Hadidining Rahayu Sakung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawahmatullahi